Terima kasih pimpinan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati Saya Dr. Syahrul Aidi, mazad LCMA, nomor anggota A418, fraksi PKS Dalpil Riau yang merupakan saudara kandung Kepulauan Riau, Batam, Rempang Kesempatan yang penting dan terhormat ini saya ingin menyampaikan Keluhan dan aspirasi masyarakat Melayu ke Pulauan Riau Apa yang terjadi di Rempang, Batam saat ini membuat kami, masyarakat Melayu, berduka, kecewa Di mana sanak saudara kami di Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya Dengan dalih mengembangkan kawasan industri dan investasi Pemandangan yang mengiris hati saat melihat anak-anak sekolah dasar Di Rempang berlarian keluar dari lokalnya Untuk menghindar dari ancaman gas air mata yang ditembakkan di kampung mereka Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya Sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam Baru lahir tahun 1970-an Dan mulai membangun Batam Dari sinilah lahirnya istilah kampung tua Diartikan kampung yang sudah ada sebelum Otorita Batam ada Bahkan sebelum Indonesia merdeka Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati Investasi itu seyogianya bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama Berdasarkan atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia Konstitusi kita juga menjamin hak azazi manusia Oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan kepada hak memelihara hak-hak azazi tersebut Termasuk di Pulau Rempang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Pada tahun 2019 Saat rapat kabinet Bapak Jokowi Dodo Presiden Republik Indonesia berpesan kepada seluruh kabinetnya Bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat Maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya Maka cabut izinnya siapapun pemiliknya Begitu ungkapan Bapak Jokowi Berdasarkan hal tersebut Fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap 1. Mengecam tindakan aparat yang represif Dan meminta agar semua aparat menahan diri 2. Meminta TNI Polri mengusut tuntas indikasi pelenggaran SOP 3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka Yang menjadi korban tragedi ini 4. Membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini Dan menjamin mereka tidak dianiaya Sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini Dengan cara yang humanis 5. Meminta pemerintah untuk menghentikan sementara PSN rempang ekositi Sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi Dengan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh